Halo Halo teman-teman kembali lagi bersama aku di video kali ini aku nggak bakal ngebahas redstone tutorial kangenbok dan autofarm tapi di video kali ini aku bakal ngebahas masalah belajar Minecraft ya sambar dengan cara belajar redstone di video sebelumnya Oke nggak usah banyak omong langsung aja ke intronya jadi untuk sesi belajar Minecraft ini aku akan ngebahas masalah villager ya beberapa jenis dan pekerjaan villager di Minecraft tanpa langsung aja masuk ke sesi belajar Minecraft Oke kita masuk ke jenis-jenis pekerjaan villager nah jadi untuk pekerjaan pertama itu ada farmer atau petani farmer atau petani ini bisa kalian kasih pekerjaan menggunakan komposter dan farmer farmer ini menjual beberapa yang dihasilkan dari perkebunan Oke yang kedua ada fisherman fisherman ini sama lain nah kalian untuk mendapatkan pekerjaan fisherman ini menggunakan barrel dia menjual beberapa yang yang didapatkan dari laut Oke yang ketiga ada fletcher 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 ini sama aja pembuat panah dan fletcher ini kalian bisa menghasilkan pekerjaan dari fletcher fletcher table ya maaf kalau agak sedang sendat dan dia menjual beberapa alat panah dan 1234 yang keempat ini adalah shepard atau pengembala nah cara untuk merubah pekerjaan jadi shepard untuk kalian menggunakan loom nah dia menjual seperti karpet wool dan gashers Oke yang kelima ada butcher atau tukang daging dia menjual beberapa makanan ya cara untuk merubah jadi tips butcher itu menggunakan smoker Oke itu 2345 yang keenam ini ada leather worker nah atau pengrajin kulit untuk cara merubah jadi leather worker itu kalian menggunakan coldron nggak isi air juga bisa dia jadi jadi dia menjual beberapa pakaian untuk bisa kalian menggunakan di swipe karet Oke yang ketujuh itu ada librarian librarian ya librarian menggunakan lectern librarian juga disebut pustakawan dia menjual beberapa buku ya buku yang sangat susah bisa dibilang oke yang ke-8 ada kartu grafer menggunakan kartu grafi table dia juga bisa disebut kartu grafer dia menjual beberapa yang diperlukan dalam pertualangan ya yang ke-9 ada klerik klerik disebut juga dengan pendeta cara untuk merubah menjadi klerik ada dengan dengan menggunakan brainstand dia menjual beberapa ya ini itu seperti lutan dari witch ya oke yang ke-10 ada armorer ya dia menjual beberapa armor-armor juga disebut pembuat armor cara untuk merubah menjadi armorer menggunakan blaze furnish Oke yang selanjutnya yang ke-11 ada toolsmith toolsmith disebut juga dengan pembuat alat cara untuk membuat membuat cara untuk merubah menjadi toolsmith menggunakan smithing table dia menjual beberapa ya gini kayak tools tool gitulah yang bisa kalian gunakan subscriber kalian oke yang ke-12 ada weapon smith weapon smith disebut juga dengan pembuat senjata weapon smith cara untuk merubah menjadi weapon smith menggunakan greenstone dia menjual beberapa barang juga sama kayak toolsmith tapi lebih open tapi dia kayak bisa di-enchant ada juga enggak di-enchant gitu oke yang ke-13 ada stone mason nah dia menjual beberapa block mason ini juga disebut pengrajin batu dan cara untuk merubah menjadi stone mason menggunakan stone cutter oke kita masuk ke jenis-jenis villager yang pertama ini ada pengangguran nah pengangguran villager ini memiliki pekerjaan namun bukan berarti tidak bekerja selamanya karena saat ada pekerjaan yang kosong villager ini akan mengambilnya dan bekerja sesuai dengan pekerjaan yang kosong tersebut ya villager ini mudah dikenali dari pakaiannya pakaian desa yang biasa saja tidak menggunakan atribut seperti villager lainnya oke yang selanjutnya ada nitwit nitwit mereka menggunakan pakaian berwarna jauh hijau tidak bekerja tidak dapat trade dan memiliki waktu itu dan cukup lama dibandingi villager yang memiliki pekerjaan ya biasanya player Minecraft bilang ini villager nggak berguna villager bodoh ini ya enggak ya enggak ya enggak ya enggak oke yang selanjutnya ada zombie villager zombie villager ini berubah menjadi zombie karena nah dibunuh oleh zombie atau dikasih dengan zombie villager cara untuk berubahnya itu yaitu meresmi menggunakan potional potion of weakness dan golden apple nah cara membuat potion weakness ini mungkin akan aku bahas di next video ya enggak juga potion weakness banyak banyak potion oke jadi caranya kalian lempar aja terus kalian kasih cure nah prosesnya ini akan lama mungkin akan bakalan aku skip deh nah cukup lama ya jadi setelah berubah menjadi villager Oh dari tools mid midway pekerjaan Oke jadi ini misalnya bisa cocok untuk kalian manfaatin di survivor kalian misalkan yang daruh jauh dari village gitu di jumlah zombie villager kain taruh jadi bot di kapal gitu taruh lihat kapal terus obati seperti tadi oh iya untuk cara merubah pekerjaan dari pengangguran ini kalian mau ubah jadi apa terserah misalnya disini aku mau ubah jadi farmer ya jadi caranya tuh ya taruh aja kalau berubah oh yang berubah sebelah sini loh nah bisa diubah lagi enggak mungkin obat aku bajari lectern malah kabur tuh sih orang oke jadi semua ini yang kita dapat adalah farmer fisherman fletcher shepherd butcher leather worker librarian librarian kartografer cleric armorer toolsmith weapon smith stonemason dan beberapa jenis villager seperti pengangguran nitwit dan zombie villager ini nggak tahu bahasa inggrisnya kenapaan jadi aku tulis pengangguran aja ya jadi begitu untuk pelajar masalah villager hari ini mungkin di next video aku bakal ngebahas belajar masalah nih kayak potion potion gitu ramuan di Minecraft ya secara jelas dan singkat Oke mungkin sekian aja untuk sudah kalian terima kasih buat kalian udah klik video ini jangan lupa kasih like subscribe dan klik nontonnya agar aku semangat bikin video selanjutnya Oke semoga pelajaran karya bermanfaat buat kalian see you next time tadaa selamat menikmati